Halo semuanya, apa kabar? Baik-baik aja kan semuanya? Nah, akhir-akhir ini kita seringnya ketemuan di acaranya V di Live Karoke Saturday Night ya, setiap Sabtu, kalau kalian subscribe YouTube channel VV ya. VV juga agak-agak jarang nih akhir-akhir ini bikin konten-konten lain dan juga frekuensi cover lagunya VV juga agak sedikit jarang nih ya. Kenapa sih? Jadi sebenarnya itu karena VV lagi pengen upgrade quality audio. Nah, ya jadi kalau awal-awalnya itu kan VV kalau setiap kali rekaman itu, itu VV pakai mic dynamite. Nah, itu jadi sekarang VV lagi upgrade nih ke dia. Jadi mic-nya ini tipe kondensor. Nah, karena VV upgrade ke mic tipe kondensor seperti ini, dia kan sangat, apa ya, boleh dibilang sensitif terhadap suara. Jadi VV juga upgrade ruangan VV untuk take vocal. Jadi VV butuh sedikit yang kedap suara. Nah, itu dia. Jadi karena ya banyak satu dan lain hal itulah yang ya ribetnya gitu lah repotnya itu. Tapi sekarang everything sudah kelar gitu, sudah beres lah. Jadi semoga kedepannya ini VV konten-konten covernya jadi makin tambah banyak lagi. Dan juga VV juga lagi prepare beberapa proyek yang konten-konten lain lah punya intinya. Nah, penasaran kan? Jadi tungguin aja ya. Nah, tapi di video kali ini VV bukan pengen cerita itu aja. Tapi sebenarnya VV pengen ngomongin ini. Nah, kalau kalian follow Instagramnya VV, kalau kalian lihat juga post Instagram VV yang terakhir, itu kan VV ada kolaborasi lagu Women The Eye-nya band Taiwan Fear. Nah, pasti kalian tahu ya. Kalau yang nggak tahu, lagunya kayak gini. Women The Eye, Nah, lagunya kayak gitu. Sedikit aja. Nah, jadi VV bilang kenapa kolaborasi? Kalau kalian perhatiin gitu kan. Selama ini kan biasanya VV kalau cover kan pakai audio nyanyi sendiri gitu kan ya. Nah, kali ini kolaborasi dengan salah satu band. Ini namanya unik banget nih. Namanya This Washer Brother atau Si Wan Xiong Ti. Unik ya namanya ya. Nah, jadi band ini dia bikin aransemennya nih beda sama aslinya. Jadi lebih ngerok, lebih dinamis gitu. Jadi menurut VV sih lebih apa ya, bikin semangat VV untuk nyanyiin gitu ya. Dan karena ini konsepnya band, jadi bikin VV nostalgia nih jaman VV SMA, jaman VV Pulya nih. Jadi jaman dulu tuh VV jadi vokalis band gitu loh. Jadi ini gimana ya? Aduh, nyanyi dengan band lengkap ini tuh jadi gimana ya? Nostalgia, jadi ingit-ingit jaman dulu lah kayak gitu lah. Nah, jadi boleh lah ya walaupun kita di rumah masing-masing lah. Kan lagi pandemi kayak gini ya secara virtual. Tapi semangatnya tetap berhasil. Nah, band This Washer Brothers ini atau Si Wan Xiong Ti ini beberapa bulan terakhir ini lagi aktif di Youtube channelnya LiWu Entertainment. Nah, sebenarnya VV sudah kenal beberapa personilnya udah dari lama sih. Terutama yang back vocal-nya. Nah, sebenarnya nih gitarisnya nih yang suka banget sama lagu ini. Dan boleh dibilang nih cita-cita dia dari lama pengen cover lagi. Kebetulan nih band VV ini kan vocalisnya cewek ya. Nah, makanya itu dia. Kenapa dia, VV, yuk kita cover yuk. Wah, seneng banget VV ini. Dan buat penggemar fear nih, yang ternyata banyak juga di Indonesia, lagu ini bisa mengobati rasa kangen mereka. Nah, buat yang penasaran lagunya kayak apa sih, kalian bisa cek langsung di Youtube channelnya LiWu Entertainment. Linknya ada di bawah. Kalian bisa cek di description box-nya. Dan juga cek juga lagu-lagunya dari Si Wan Xiong Ti yang sudah mereka cover. Dan mereka juga bikin musik karoke non vocal Ini cocok banget buat kalian yang suka banget Oke Sayo si wansungti, ditunggu next collabnya ya Bye Sub indo by broth3rmax